Mungkin kita sempet lihat video dia yang saat melewati kali ini, Bang Fanny bakal ngasih tips gimana cara melewati lawan. Buat tip 1, bola untuk lawan. Yuk kita lanjut secara cepat, yaitu dribble, lewati cepat, terus caping, shooting. Halo bro, kembali lagi sama gue seperti biasa di lapangan futsal. Nah, untuk kali ini gue bakal ngasih trik. Nah, cuman bedanya kali ini gue gak sendiri, karena gue sama salah satu pemain. Dia tuh salah satu yang konsisten, dalam artian dia tiap berada di tim yang dia bela, itu pasti memberikan kontribusi yang cukup besar. Dia juga pemain timnas, dan dia merupakan salah satu brand ambasador, brand lokal. Kalian penasaran siapa? Check it out. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja gue panggil. Bang Fanny! Oke, ini dia orangnya. Gimana, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini dia orangnya. Langsung aja gue suruh dia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, Bang. Halo, nama saya Fanny Permana, asal dari Makassar. Kesibukannya apa, Bang? Sekarang sibuk kerja sih, Bang. Sibuk kerja? Di daerah Jakarta apa? Di Jakarta Selatan. Liga tuh biasanya jaga kondisinya kayak gimana, Bang? Biasa sih, ada rutin ya. Jadi, setiap minggu itu ada latihan, barang-barang ada tim, jadi latihan. Terus kadang-kadang kalau misalnya nggak ada latihan di futsal, kadang-kadang main bola. Iya, kalau untuk latihan belum ya. Turnamen juga kita belum ada ya, Tarkam-Tarkam ya. Karena memang masih dalam kondisi sekarang pandemi gini, kemungkinan tahun depan tim yang dibela kira-kira tim Jakarta atau tim luas? Karena kerja di Jakarta. Karena di Jakarta. Jadi kemungkinan ambil tim Jakarta. Jadi buat tim-tim Jakarta, bos-bos Jakarta, Bang Fanny sudah di Jakarta, jadi siapkan amunisi buat Bang Fanny. Oke, kali ini gue sama Bang Fanny bakal kolaborasi. Mungkin kita sempat lihat video dia yang saat melewati banyak. Jadi untuk kali ini Bang Fanny bakal ngasih tips gimana cara melewati lawan. Kira-kira ngasih tips berapa, Bang? Tiga lah. Tiga lah ya, tiga. Karena kalau banyak nanti dia susah lewati. Semuanya udah tahu. Jadi kali ini Bang Fanny bakal ngasih tiga tips buat kalian gimana cara melewati lawan. Jadi langsung aja, oke? Ya, itu tadi trik pertama. Pertama-tama dribble bola. Lihat posisi lawan. Terus kita giring bola ke kanan. Kaki terlemah lawan. Terus kita pura-pura buat shooting. Tahan. Pindahin. Dengan cepat. Dengan timing yang tepat. Yuk kita lanjut lagi ke trik yang kedua. Langsung aja. Yuk, kita pertama-tama dribble. Buat tipuan badan ke kanan. Terus ke kiri. Pura-pura buat dribble ke kiri. Tapi ngambil sisi kolong. Lawan. Jangan lupa like. selanjutnya trik yang ketiga saya namain ini trik keping yuk kita lanjut ke trik ketiga yaitu dari cepat ke lambat terus keping buat tipuan bola untuk lawan yuk kita lanjut secara cepat yaitu dribble dengan cepat terus keping shooting itu tadi trik yang ketiga bagi saya itu trik spesial sangat spesial karena sangat mudah buat dilakuin merubah dari pergerakan dari cepat ke lambat terus kita keping terus shooting itu sangat mudah bagi saya untuk melewati lawan karena kebanyakan suatu di situasi pertandingan saya sering ngelakuin itu pasti eh lawannya ke bawah jadi bahasanya itu ketipu lah oke tadi sudah bang van dikasih tiga triknya buat melewati lawan nah hampir semuanya trik-trik spesial yang ada di dia yang pertama tuh bang pertandingan apa tuh yang yang pertama pertama lawan Jekato lawan Jekato itu dari tengah ke pinggir sampai akhirnya keeper-keeper juga ya Nah yang kedua juga itu kolong itu juga sering dilakukan memang nah yang ketiga itu kalau nggak salah keping itu juga sering dilakukan banget 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 Bang eh dari ketiga gerakan tadi kan semuanya hampir simpel-simpel ya Nah itu modal utamanya gimana tuh Bang biar gerakan simpel tapi mematikan kalau pandisi lebih ini ya eh memprediksi bahasanya kalau menurut pandi ya Nah jadi memprediksi terus timingnya terus yang paling penting itu percaya diri Bang pesan buat anak-anak futsal yang pengen jadi seperti abang kalau pesan saya sih tetap latihan tetap semangat apalagi dalam kondisi sekarang jangan malas-malasan percayaan jadi tetap biasa karena sehebat apapun kita kalau kita tidak berlatih gitu juga nanti bakal hilang gitu jadi intinya kalian harus banyak-banyak latihan ya banyak-banyak latihan nah Bang terima kasih itu aja sehat selalu Oke itu aja kalian jangan lupa subscribe like comment and share gue Andi gue Vandi sia